Atau dengan cara yang saya lakukan kemarin ini bisa mematuhkan apa aspek yang ada di dalam video kita ini terbaca oleh sistem Youtube. Komentar ya, jangan lupa ya, jangan sampai ke komentar. Buat kalian yang merasa, ini yang merasa ya, tiba-tiba... Halo semuanya, sahabat Raja Langit, salam subscriber semuanya, salam persahabatan dari Sabang Sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dini Senyawan, di channel kesayangan Anda. Channel nomor satu, sharing youtuber pemula. Maka dari itu, buat kalian yang baru nyampe di channel ini, yang baru menemukan channel Raja Langit, silahkan di-subscribe dulu channelnya ya. Ini di sebelah sini. Suka lupa, paham beli tangan deh. Silahkan di-subscribe dulu channelnya, di-lix videonya, di-share juga pada teman-temannya, biar banyak lagi orang yang merasakan mangkupat dari channelnya Raja Langit. Dan untuk memperkuat siraturannya kita, silahkan berkomentar di kolom komentar. Bila mana ada hal yang mau ditanyakan atau sharing YouTube, buat kalian yang punya pengalaman juga silahkan di-sharing di kolom komentar video ini atau di tab komunitas yang sudah saya siapkan. Seperti biasa, kita ngobrol santai lagi sambil ngopi dan seperti biasa, kita menyaksikan Om Deddy lagi podcast. Karena di channel Raja Langit ini, selain kita sharing YouTuber juga, kita ada program podcast-nya untuk ngobrol-ngobrol asik. Di kesempatan kali ini, apa yang akan kita bahas, itu kemarin saya sharing tentang rekomendasi YouTube. Dan di sini juga sekarang kita masih ada kaitannya, masih terkait pengembangan rekomendasi YouTube. Sekarang kita akan sharing apa yang bisa memicu rekomendasi YouTube. Yang bisa, sistem YouTube itu bisa merekomendasikan video-video kita ini, dari mana asalnya. Oke teman-teman, jadi masih terkait... Saya syuting kemarin di beberapa tempat, di outdoor dan indoor, termasuk sekarang sudah balik lagi ke dalam ruangan. Sharing kan ini mau dijadikan riset pengalaman lagi ini kemarin. Jadi selama beberapa konten kemarin itu, pengalaman saya akan disampaikan sore ini. Jadi, saya ingin membuktikan, apakah dengan cara seperti ini, YouTube bisa merekomendasikan video saya? Atau dengan cara yang saya lakukan kemarin ini, bisa mematik, memicu terjadinya video kita direkomendasikan oleh YouTube? Kabar baik teman-teman, ternyata ya. Jadi, YouTube merekomendasikan video-video kita ini berdasarkan apa yang kita shoot dengan kamera, dengan apa yang kita ucapkan. Bukan hanya topik, bukan hanya tema. Apa yang dishoot oleh kamera, dan apa yang diucapkan dari mulut kita, kata-kata kita, itu bisa mematik, memicu terjadinya video kita direkomendasikan. Kalau untuk rekomendasi, kalau thumbnail itu untuk memancing orang mau klik tayang video kita. Untuk thumbnail, mungkin di beberapa waktu sudah saya bahas juga ya. Nanti ke depannya kita bahas lagi, lebih dalam lagi untuk terbatas. Gitu teman-teman. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena sudah terbukti, channel Raja Langit ini, di saat saya membuat konten atau syuting di dalam ruangan, dan di ruang luaran, itu rekomendasinya beda. Beda apanya? Ada sesuatu yang beda, yang biasanya misalkan channel atau video kita ini direkomendasikan ke A, terus A, karena kita kontennya di satu tempat. Pasti akan terus YouTube ini menjejeli atau merekomendasikan ke orang-orang A ini. Karena kita kontennya di satu tempat. Ada pun mungkin ke pinggiran, ke satu, dua, tiga tempat, karena dari ucapan kita. Apa yang kita omongkan. Nah, berhubung channel saya ini, channel edukasi, channel sharing, jadi saya butuh rekomendasi banyak. Bukan hanya dari satu jalur dari A ini. Makanya saya kemarin riset, tuh. Dan berhasil. Bisa mendatangkan penonton-penonton baru, dan memancing video kita bisa direkomendasikan ke tempat-tempat baru tersebut. Sehingga datanglah penonton-penonton baru untuk kerajaan lain. Jadi kemarin penonton-penonton yang saya dapat itu, ada pecinta bonsai, ada dari pertanian, ada dari perdagangan, ada dari pekerja, ada dari seni, gitu ya. Banyaklah ya pemancing. Di saat apa? Di video yang kemarin tuh, saya bilang ya, saat saya background-nya belakangnya batu-bata, video saya ini direkomendasikan ke kontraktor, pekerja bangunan, proyek, jalan, gitu ya. Dan lain-lain. Nah, dari sini, teman-teman mungkin juga bisa menyimpulkan, oh, pantesan video saya itu direkomendasikan ke sana, karena diakibatkan datangnya dari background latar belakang yang saya pasang. Semoga teman-teman juga bisa menilai ya, kalau salah, kalau salah ya silahkan komentar. Ada kritik, mungkin ada penemuan lain dari teman-teman. Sekarang gini aja lah, siapa di antara kalian yang topiknya nice-nya tidak satu nice dengan Raja Langit? Bonsai, pemancing, gamer, musik, jalan-jalan, traveling, yang baru-baru nih, bulan ini yang baru-baru menonton channel Raja Langit. Yang tiba-tiba video saya muncul di branda kalian. Padahal kalian tidak pernah tahu Raja Langit sebelumnya. Silahkan berkomentar ya, buat ini acuan pencerahan buat teman-teman yang lain, bahwa video kita ini benar-benar direkomendasikan oleh YouTube secara sistem apa yang dia baca dari video kita. Dari beberapa aspek yang ada di dalam video kita ini terbaca oleh sistem YouTube. Komentar ya, jangan lupa ya, jangan sampai nggak komentar. Buat kalian yang merasa, yang merasa ya, tiba-tiba nongol channel Raja Langit di tempat kalian. Baik perempuan, baik cewek, baik laki-laki, baik adek-adek, baik kakak-kakak, baik yang sebaya dengan saya, bapak-bapak. Silahkan berkomentar ya, supaya kita bisa berbagi rasa. Nah, itu dari background yang batu-bata bisa memicu, mematik rekomendasi dari YouTube. Yang saya di belakangnya sayur bayam tuh ya, di video yang ini, nah itu juga mendatangkan berbagai macam penonton baru buat channel Raja Langit. Dari kuliner, sep, tukang masak, ada ya, tukang masak dari luar negeri, silahkan berkomentar yang merasa. Saya, apa, koki ya, baik laki-laki, baik perempuan ada ya, silahkan berkomentar, teman-teman ya, untuk pengalaman teman-teman kita semuanya, demi kemajuan bersama YouTuber pemula. Ada juga seniman, ada juga tukang dergaji kayu, ada juga yang sukanya ke gunung, dia bawa kamera, itu YouTuber pemula. Nah itulah pengaruhnya background video. Pengaruhnya apa yang dishoot oleh video. Yang kemarin saya yang terakhir tuh ya, di pegunungan ya, yang videonya nggak jelas. Sebenarnya mau di up, sebenarnya mau di up di publis itu, sebenarnya saya berpikir, malu nggak ya gitu ya, karena kualitas videonya parah banget itu. Ya teman-teman mungkin bisa merasakannya, tapi tidak ada yang kritik, kenapa ya? Padahal saya menantikan kritikannya tuh. Parah banget itu, karena cuacanya itu, ada redup, mau hujan, langsung panas. Udah panas, redup lagi, panas lagi. Sehingga wajah saya udah nggak akaruan tuh, di video yang gini nih. Tapi nggak ada yang komentar gitu ya. Harusnya aja ada yang komentar, harusnya ya. Tapi ada satu, ada satu nih, yang komentar. Terima kasih bro, udah komentar ya. Yang menyarankan saya pakai payu. Bener nggak ya? Ada yang komentar gitu ya? Apa di inbox kali ya? Di grup kali ya? Nggak tahu di video, nggak tahu di grup, pokoknya ada yang komentar, menyarankan, Bang, kenapa nggak pakai payung? Nggak tanya gitu. Ya, namanya juga di kebun, baru-baru bawa payung. Tapi terima kasih sarannya ya. Jadi itu teman-teman ya, rekomendasi kita ini, bisa datang dari mana saja, dan direkomendasikan ke mana saja. Dari mana saja, apa yang kita video, yang kita sub, itu bisa mendatangkan rekomendasi, dan direkomendasikan ke mana saja. di video yang kemarin tuh, untuk rekomendasi ke mana saja. Next, di berikutnya, kita akan bahas apa lagi ya berikutnya. Yang tentunya nggak jauh-jauh dari rekomendasi, dan subscribe ya, di mengejar 1000 subscribe. 1000 subscribe ini sebenarnya, nggak perlu dipikirkan sih sebenarnya ya. Oke lah, nanti ke depannya kita bahas lagi ya, di video berikutnya, mudah-mudahan saya ada waktu, dan bisa menyempatkan diri, untuk bikin konten. Dan untuk akhir-akhir bulan ini, benar-benar saya lagi kejar tayang, karena mau meluncingkan, atau mau merilis satu program, pasti berhubungan dengan YouTuber. Buat teman-teman yang mau tahu, program saya apa, silahkan join grup WA saja. Di deskripsi video ini, ada grup WA, khusus untuk komunitas YouTuber. Masuk saja ke situ, nanti kita share di situ, dan ada apa saja peluangnya di sana. Baik teman-teman, sahabat Raja Langit di mana pun ada, terima kasih atas segala perhatiannya, yang sudah menonton sampai tuntas, kurang-kurang lebihnya mohon di maafkan. Salam persahabatan selalu, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Sotuber. Selamat menikmati.